Intro Halo teman-teman, yuk GK Kanan Senang sekali pada hari ini, hari Jumat Kita bisa sama-sama kembali, kita mau salat duduk bareng yuk Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas satu tema Yaitu bagaimana setiap kita menjadi orang-orang muda Yang bisa menghormati orang tua kita Yang sebenarnya di dalamnya kita juga sedang belajar untuk menghormati Allah Nah rekan-rekan, mari kita sama-sama membuka alkitab kita Dari imamat pasal yang ke-19, ayat yang ke-32 Mari kita sama-sama membacanya bersama-sama Satu, dua, tiga Engkau harus bangun berdiri di hadapan orang ubanan Dan engkau harus menaruh hormat kepada orang yang tua Dan engkau harus takut akan alamu, akulah Tuhan Nah rekan-rekan, di dalam bagian ini jelas sekali Tuhan mengatakan kepada bangsa Israel Untuk bagaimana mereka belajar menghormati Mereka memiliki rasa hormat akan orang tua mereka Nah rekan-rekan, di dalam bagian ini menarik sekali Pasal 19 di dalam kitab imamat ini Secara khusus berbicara tentang satu tema besar Yaitu, kudusnya hidup umat Allah Nah rekan-rekan, kenapa kekudusnya hidup umat Allah? Dikaitkan dengan menghormati orang tua, orang yang ubanan, orang yang lebih Senior rekan kita Nah ternyata teman-teman, ketika kita melihat bagaimana fungsi dan peran orang tua Yang ada di dalam firman Tuhan Kita dapat betul-betul melihat sesungguhnya orang tua Atau senior, atau para orang-orang yang lebih tua daripada kita ini Mereka adalah teladan iman Dan mereka lah yang mengajarkan kepada kita Bagaimana kita harus mengenal Tuhan Itulah sebabnya tidak heran kalau di dalam ayat ini kita melihat Disitu dikatakan kita harus berdiri hormat kepada orang yang ubanan, orang yang tua Tetapi kemudian juga dikatakan haruslah kau juga takut kepada Tuhan Alamu Seakan-akan sosok orang tua ini seakan-akan menjadi satu derajat dengan Allah Meskipun Allah jauh lebih tinggi dibandingkan orang tua kita Nah itulah sebabnya teman-teman ketika kita belajar sesungguhnya Untuk menghormati orang tua kita masing-masing Disitulah kita juga sedang belajar dan melatih diri kita Untuk kita menghormati Allah Makanya teman-teman di akhir dari ayat 32 itu Dikatakan akulah Tuhan Seakan-akan ini Tuhan Allah sendiri Memerintahkan dengan kuat kuasanya Dengan keberadaan yang sangat maha-maha dari segala galanya Allah ingin agar engkau, saya, kita Bisa belajar menghormati orang tua Sebagai bentuk kita menghormati Allah juga Kiranya kita bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini Tuhan Yesus memberkati setiap kita Amin Hai guys, itu tadi saat itu kita pada hari ini Mari kita sama-sama belajar untuk menghormati orang yang lebih tua daripada kita Termasuk orang tua kita Walaupun terkadang orang tua kita membuat kita kesal, membuat kita marah Tetapi kita harus tetap menghormati mereka Karena mereka adalah orang yang telah melahirkan kita Dan merawat kita dari masih dalam kandungan sampai sekarang ini Untuk menutup saat itu pada hari ini Mari kita sama-sama berdoa Tuhan terima kasih atas berkat dan rahmat yang telah kau berikan kepada kami dan keluarga kami Tuhan Tuhan terima kasih atas keluarga yang telah kau berikan kepada kami Tuhan Tuhan kami baru saja mendengarkan saat itu kami pada hari ini Tuhan kami diajarkan untuk lebih menghormati orang tua kami Tuhan dan orang yang lebih tua daripada kami Tuhan Tuhan tolong bantulah kami supaya kami dapat menghormati orang yang lebih tua daripada kami dan orang tua kami Tuhan lebih lagi Walaupun tekanan kami jengkel kepada orang tua kami Tuhan ingatkanlah kami supaya kami tidak kurang ajar kepada orang tua kami Tuhan Terima kasih Tuhan dan nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Jangan lupa besok kita ada saat teduh bareng lagi di channel ini ya Ayo kita sama-sama bagikan materi saat teduh kita ke teman-teman yang lain Supaya lebih banyak orang yang mendapatkan berkat Kalian punya pergumulan dan pertanyaan Ayo DM saja instagram yutgkikanaan Dan dengerin juga podcast yutgkikanaan Jangan lupa hari Sabtu kita juga ada zoom fellowship jam 7 malam Nah untuk linknya nanti akan di share di grup WA ataupun grup lain teman-teman Have a blessed day Jesus bless you bye bye Jadi guys selamat datang di podcast episode kelima ini Nah berdasarkan survei tersebut 71% responden mengatakan bahwa mereka pernah mengalami rasa tidak percaya diri Betul dan Alkitab juga pun melihat bahwa rasa tidak percaya diri ini tidak didukung ya Jadi tidak ada ayat yang ngomong gini Jadilah tidak percaya diri tidak ada ya Iya betul Banyak orang yang down banyak orang yang hancur Tetapi kenapa bisa ada orang-orang yang tetap teguh berjuang dan tetap kokoh Kalau kita perhatikan mereka adalah orang-orang yang menaruh rasa percaya dirinya bukan atas diri mereka saja Tetapi atas Tuhan Nah untuk linknya nanti akan di share di grup WA ataupun grup lain teman-teman Have a blessed day Jesus bless you bye bye